Intro Halo, salam jumpa kembali di channel youtube Meri Saang Berikut ini saya ingin memberikan video tutorial mengenai Cara memigrasi Google Classroom dari akun Gmail biasa ke akun Belanger ID Nah, langkah yang pertama adalah kita membuka Google, Google Browser kita Di sini saya sudah membuka Google Browser, lalu saya ketik di sini Plus Migrator, seperti itu ya Kemudian saya klik Enter Nah, di sini ada beberapa pilihan Nah, di sini pilih saja yang kelasmigrator.com Di sini saya klik saja linknya Nah, seperti ini Sudah muncul seperti ini Nah, tadi saya sudah memasukkan ya Akun Google Classroom saya dari email yang lama Nah, di sini dia sedang loading untuk mendapatkan kelas Nah, saya log out dulu Nah, seperti ini Jadi, kita perlu masuk dengan menggunakan akun Gmail kita yang lama Yaitu akun Google Classroom kita yang lama menggunakan akun Gmail Jadi, klik saja masuk di sini Akan muncul verifikasi untuk akun Google Kemudian, saya di sini memilih Kemudian, di sini saya memilih untuk akun yang saya sudah gunakan Sebagai akun Google Classroom ya Dengan email standar Di sini saya pilih Satu Kalau misalkan belum punya Silahkan di klik gunakan akun yang lain ya Atau tambahkan akun Begitu Nah, jika sudah masuk Dia akan seperti ini Nah, ini pilihannya Ini adalah beberapa kelas yang sudah saya buat Di akun Google Classroom saya Yang lama ya Nah, seperti ini Nah, juga untuk kelas Arsip pun bisa di klik Tanda panahnya kita pilih yang mana Begitu Bisa kita pilih Lalu, di klik saja continue Atau lanjutkan Dia akan berusaha mencari informasi mengenai kelas kita tadi Yang ada di akun kita Nah, seperti ini Muncul sudah ya Informasi dari kelas di Google Classroom kita Di sini saya punya 10 kelas ya Lalu, saya klik teruskan atau lanjutkan Di sini continue Nah, kemudian Jika sudah Kita akan diminta Untuk sign in Atau masuk ke akun kita yang baru Nah, di sini Kita akan masuk Menggunakan akun belajar ID kita ya Nah, di sini klik saja sign in Dia akan masuk Untuk mencari akun Google kita Nah, seperti yang tadi Silakan pilih akun Gmail Yang sudah kita simpan di Google browser kita Atau misalkan kita belum memasukkannya Bisa klik gunakan akun yang lain Atau tambahkan akun Nah, di sini saya sudah punya akun saya Akun belajar ID saya Di sini saya klik Nah, di sini Kelas Migrator memberikan informasi Ingin meminta izin akses Nah, ya Akun Google kita Di sini Nah, klik saja izinkan Oke, jika sudah Begini Nah, di sini ada Untuk memigrasi kelas Silakan di klik saja di sini Nah, jika sudah menemukannya Itu pasti mudah sekali ya Dia melakukan pemindahan secara Digital Jadi, kita tidak perlu repot-repot Untuk membuka akun Baru Atau Maksudnya Kita tidak perlu repot-repot Membuka kelas baru Di akun belajar ID kita Menginpat ulang Seperserhana tadi di kita Upload ulang materi-materi Maupun tugas-tugas Yang sudah kita upload Yang sudah pernah kita upload Di akun Google sebelumnya Nah, ini kita bisa melakukannya Dengan simpel dan mudah Kita tunggu saja Sampai semua kelas termigrasi dengan baik Hasil migrasi kita Ya, ini tadi Migrasi kita sudah lengkap Nah, jadi tinggal kita Klik saja di sini Untuk ngecek Classroom kita tadi ya Nah, di klik saja Di sini Nah, dia di sini Muncul Kelas kita yang sudah Kita migrasikan tadi Nah, ini ya Ini adalah Akun Google Kelas saya Yang saya migrasikan tadi Nah, saya cek dulu Seperti ini Nah, ini kelasnya tadi Ya Kemudian saya cek di sini Di akun belajar ID saya Ini sudah di akun belajar ID saya Nah, sudah masuk Nanti ada tulisan di sini Terima Jadi, di klik saja Terima Di sini Ya, ini adalah Kelas-kelas saya tadi Seperti itu Nah, selamat Mencoba Selamat berkreasi Selamat berinovasi Salam guru Hebat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton